Al-Fatihah Al-Fatihah Salawat tibbil kulub ya Mungkin salawat yang dimaksud ini adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil kulubi wa dawaiha Wa afiatil abdani wa shifaiha Wa nuril absari wa biya'iha Wa qutil arwahi wa ghidaiha Wa ala alihi wa sahbihi wa salam Mungkin itu juga Anda lihat dulu Ya Taib Allah Azza wa Jal mengatakan Inna allaha wa malaikatahui saluna ala nabi Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat buat nabi Ya ayuhalladina amanu Sallu alaihi wa salimu tasliman Wahai orang-orang yang beriman Bersalawatlah kalian Dan bersalamlah kepada nabi alaih salatu wassalam Bagaimana bersalawat kepada nabi alaih salatu wassalam Nabi mengajarkan Di antara yang diajarkan nabi alaih salatu wassalam adalah Yang kita baca pada waktu shalat Itu langsung dari nabi Muhammad alaih salatu wassalam Para sahabat bertanya Kaifanusalli alaih Bagaimana kami bersalawat kepada mu Salatu wassalam mengatakan Allahumma salli Qulu Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ahli Muhammad Kama sallaita ala Ibrahim Wa ala ahli Ibrahim Wabarik ala Muhammad Wa ala ahli Muhammad Kama barakta ala Ibrahim Wa ala ahli Ibrahim Innaka hamidu masyid Ini salawat yang paling indah Kalau mungkin ada orang Bikin-bikin salawat ya Ini salawat ini bagus Ini itu yang paling indah itu Ada pun salawat yang lainnya Tinggal dilihat Apakah kandungannya itu Benar Benar dalam artian Tidak melebih-lebihkan nabi alaih salatu wassalam Di atas makamnya beliau sebagai hamba Allah dan utusannya Kalau kita lihat Salawat tibil kulub ini Yang tadi kita Bacakan ya Dimana Dikatakan ya Allah Salat Sampaikan salawat dan salam itu Limpahkan Mungkin di terjemahannya Sebagian mengatakan Limpahkan rahmat Ya Allah Limpahkan salawatmu kepada Baginda nabi kita Muhammad alaih salatu wassalam Tidbil kulub Beliau itu sebagai Penyembuh Hati Obatnya hati Yang menyehatkan badan Kesembuhan buat badan Cahaya segala penglihatan Dan menjadi sinarnya Wa nuril absar Wa ziyaiha Menjadi makanan Wa qutil arwahi Wa ghidaiha Menjadi makanan jiwa dan santapannya Wa ala ahlihi Wa sahbihi Wa salam Cuma kalau kita bicara Nabi alaih salatu wassalam Mungkin Dari sisi beliau Tidbil kulub Ya beliau datang Membawa syariat ini Sehingga manusia yang hidup Dalam kejahilan Jadi faham Dan jadi ngerti Yang hidup dalam kesyirikan Dengan datangnya Nabi Muhammad alaih salatu wassalam Mereka akhirnya Jadi faham Bagaimana seharusnya Mereka bertindak Bagaimana manusia yang tak kalah Mereka tidak menjaga tubuh mereka Dengan syariat Nabi Muhammad alaih salatu wassalam Kemudian Mereka bisa menjaga tubuh mereka Dengan ajaran yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad alaih salatu wassalam Jadi memang Kalau kalamnya ini Salat ini Mujman Artinya global gitu Maksudnya apa? Apakah Nabi itu yang menyehatkan badan kita? Enggak Kalau dikatakan Nabi yang menyehatkan badan kita Allah yang menyehatkan badan kita Bukan Nabi alaih salatu wassalam Tapi kalau bicara syariat Nabi Muhammad alaih salatu wassalam Yang dengannya kita jadi Faham apa yang harusnya kita lakukan Bisa diterima Tapi kalau Nabi yang menyehatkan badan kita Itu tidak benar Maka Allahuaklam Lebih baik takal kita mendapat Salawat-salawat Yang Multi Tafsir Tergantung siapa yang menafsirkannya Apalagi salawat ini bukan dari Nabi alaih salatu wassalam Jelas salawat ini bukan dari Rasulullah Bukan dari para sahabat Nabi Bukan dari al-imam syafi'i Berapa imam-imam yang empat Enggak Maka lebih baik Tadkala Kita Bingung Lebih baik Engkau membaca surat yang diajarkan oleh Rasulullah S.A.W Selesai Kita jadi tenang Tadkala 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 Tadkala